Kita lihat dalam surat Al-Ambiyah, Nabi Yunus AS ketika dia mengalami kegelapan nasib. Kita saat ini berada dalam kegelapan nasib. Banyak pabrik tutup, banyak yang berhenti dari pekerjaan, banyak yang masih kerja gajinya dipotong, cuma setengah. Nabi Yunus mengalami kegelapan nasib. Dia bermunajat di tengah-tengah kegelapan nasibnya. Nabi Yunus, ada permintaan itu? Tidak ada. Ada ucapan Nabi Yunus, Ya Allah keluarkanlah saya dari perut ikan ini. Terus ada ucapan-ucapan untuk membela dirinya, agar Allah memaklumi kesalahannya. Tidak. Yang ia ucapkan, La ilaha illa entah. Pengesan Allah. Tauhid. Berarti ketika kita berada pada nilai kegelapan nasib, kita periksa lagi tauhid kita. Sejauh apa kita punya tauhid? Sejauh apa akidah kita, ikatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan longgar. Sehingga akhirnya Allah timpahkan itu pada kita. Nabi Yunus itu yang dia ucapkan, La ilaha illa entah. Yang kedua ia ucapkan, Subhanaka, Maha suci engkau Allah. Kita periksa, tasbih kita kepada Allah ini murni tidak. Yang kita ucapkan dalam untayan, pensucian kita kepada Allah, senada tidak dengan hati kita. Nabi Yunus a.s. mengatakan, Subhanaka. Ini kuntu minal zalimin. Yang menarik. Di akhir itu, Nabi Yunus menghakimi dirinya sendiri. Bahwasannya kegelapan nasib yang sedang ia alami, Akibat kezaliman yang dia buat pada dirinya. Ini kuntu minal zalimin. Jemaah sekalian dirahmatullahi wa ta'ala. Ketika ada hal buruk yang menimpa diri kita, Maka, bisa jadi, Ada kezaliman-kezaliman sebelumnya yang pernah kita lakukan. Lalu berefeklah pada saat ini. Dan ketika Yunus a.s. dengan tulus mengucapkan kalimat itu. Allah katakan, Allah katakan, Maka kami Allah mengijabai keinginannya. Permintaannya tidak muncul lewat lisannya. Tapi Allah katakan, Yang ada di hatinya, keinginan dia apa? Keluar dari perut ikan. Allah katakan, Dan tidak hanya sekedar dikabulkan. Allah katakan, Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala, Menyelamatkan dia dari kemeranaan. Dari kegelisahan, Dari kekalutan, Dari kegelapan nasib itu. Keluar Nabi Yunus di perut ikan. Allah katakan, Tanpa lecet. Tanpa cacat sedikit. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maknanya adalah, Jika kita mu'min, Dan benar-benar kuat keimanan kita, Tulus keimanan kita, Maka ketika kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka pasti, Allah subhanahu wa ta'ala, Menyelamatkan kita. Pasti. Allah katakan, Demikianlah kami Allah menyelamatkan orang-orang mu'min. Janji Allah dalam surat Al-Imran, Allah nyatakan disitu, Allah sebagai maula. Apa itu maula? Pelindung. Tak ada pelindungan, Tak ada pelindungan yang terbaik. Kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada pelindungan yang paling sempurna, Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada pelindungan yang paling kokoh, Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balillahu maulakum. Wa huwa khairun nasirin. Dan dia Allah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Perlindungan Allah berikan, Pertolongan juga Allah hadirkan. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. unusual airman manisila. Pertolongan lagi airmanisila. Pertolongan juga pada RESA cada sejadangan airman. Perlindungan J Vallu dan Shabbakum manisila. Terima kasih.